Hai murid-murid, nama budaya Nah kembali lagi bersama Miss Intan di video pembelajaran kelas 2 Nah di video kali ini Miss akan membawakan sebuah cerita tentang perlombaan antara burung Nah pernah denger gak ceritanya? Nah jadi pada suatu ketika ada seorang raja yang ingin mengadakan lomba Nah lomba itu dikhususkan untuk burung-burung saja Nah jadi raja akan memilih seekor burung yang paling cantik sebagai pemenangnya Nah jadi pada suatu ketika ada seekor burung gagak Nah anak-anak tau burung gagak gak? Nah burung gagak itu warnanya hitam semua Nah jadi burung gagak itu melihat burung-burung yang lain Warnanya ada yang merah, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang oranye, ada yang biru Nah bermacam-macam warnanya Sedangkan burung gagak ini warnanya hitam Nah jadi karena ia merasa jelek dan ia ingin menang Ia pun menghalalkan segala cara untuk menjadi pemenang Nah apa yang dilakukan oleh burung gagak tersebut? Nah burung gagak tersebut pun mencuri Nah burung gagak itu mencuri bulu dari burung-burung yang lain Nah setelah mendapatkan semua warna bulu pada burung-burung lain Ia pun menempelkannya di tubuhnya Nah jadi pada saat hari perlombaan Bulu dari burung gagak itu berwarna-warni dan sangat indah Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, ada biru, ada pink Nah jadi indah sekali bulunya berwarna-warni Nah jadi semua orang yang melihat burung gagak itu sangat kagum Nah raja pun memilih burung gagak itu sebagai pemenang Nah tapi karena burung-burung yang lain mengetahui bahwa itu adalah bulu-bulu mereka Burung yang lain pun mengambil kembali bulu mereka masing-masing dengan paruhnya Nah jadi bulu-bulu tersebut tadi dicapit lagi Diambil kembali oleh burung-burung yang tadi Nah mereka tahu ini si burung gagak ini ambil punya saya Saya mau ambil kembali Mereka mengambilnya secara bersamaan Nah kemudian burung gagak pun berubah lagi menjadi hitam semua Dan raja pun marah melihat burung gagak Wah burung gagak kamu sudah berbuat curang kata raja Kamu sudah berbuat curang kenapa kamu mencuri Nah kamu sudah membohongi kita semua Selain mencuri kamu juga sudah membohongi semua orang kata raja Nah jadi burung gagak pun pada akhirnya dihukum Dihukum karena sudah mencuri dan dihukum karena tidak berbuat jujur Nah itu dia burung gagak kena hukuman Nah jadi anak-anak lebih baik kita jujur daripada berbohong Ingat kita harus selalu berbuat jujur Saat ujian juga tidak boleh ada yang menyontek Lebih baik kita jawab dengan jujur daripada menyontek Nah menyontek itu sama dengan berbuat curang dan juga berbohong Ya kan? Nah itu perbuatan yang tidak baik Nah kemudian juga seperti burung gagak tadi Ada gak yang mau berteman dengan burung gagak setelah dia membohongi semua orang? Gak ada kan? Nah itu juga salah satu hukuman untuk si burung gagak tersebut Nah selain dihukum oleh raja ia juga dijauhi oleh teman-temannya Karena sudah berbohong, sudah mencuri Nah anak-anak juga harus seperti itu Apabila kamu tidak memiliki sesuatu jangan pernah mengambil punya orang Ingat kamu harus jujur Lebih baik kamu tidak memilikinya daripada kamu harus mencuri Nah kalau kamu ketahuan sekali saja mencuri atau berbohong Tidak akan lagi ada orang yang mau mendekati kamu Nah itu adalah hukuman bagi orang-orang yang tidak jujur Jadi anak-anak harus selalu bersikap jujur ya Kapanpun dan dimanapun Jangan seperti burung gagak itu sangat tidak baik Nah anak-anak harus bisa hidup jujur Nah Miss punya contoh Nah suatu ketika Lobby sedang berjalan-jalan di taman sekolah Nah pada saat itu ia menemukan sebuah dompet Nah karena si Lobby ini anak yang jujur Ia pun mengambil dompet tersebut Dan memberi tahukannya kepada ibu guru Nah kalau orang jahat pasti diambil Diambil disimpan uangnya kan Nah itu tidak boleh Nah jadi kita harus mencontoh si Lobby Ia mengambil dompetnya Kemudian ia beritahu ibu guru Setelah beritahu ibu guru Mereka pun sama-sama mencari Pemilik dompet tersebut Dan akhirnya bertemu Nah pemilik dompet tersebut pun Berterima kasih kepada Lobby Dan Lobby juga merasa senang Karena pemilik dompet itu terlihat senang Ketika menemukan kembali barangnya yang hilang Nah anak-anak jika menemukan barang di sekolah Atau dimana saja Yang bukan milik kalian Kamu harus mengembalikan kepada orangnya Jangan diambil Oke Karena apa? Karena orangnya bisa merasa sedih Nah kamu juga Kamu juga kalau kehilangan barang Juga pasti sedih kan Kamu kehilangan barang yang kamu sukai Misalnya kehilangan boneka Atau mainan yang kamu sayangi Kamu pasti merasa sedih Nah sama juga dengan orang lain Apabila orang lain kehilangan barang Mereka juga akan merasa sedih Nah jadi agar semua orang hidup bahagia Kamu tidak boleh mengambil apa yang bukan milikmu Oke anak-anak Ingat Berbuat tidak jujur Atau berbohong Berbohong itu membuat kita ketakutan Nah kita takut apa? Kita takut ketahuan Kita takut kena marah Nah jadi Tidak boleh berbohong Coba kalau kita jujur Kita tidak akan merasa takut Nah jika kita jujur Hidup kita akan tenang Damai Nah kita tidak perlu merasakan takut-takut Jadi anak-anak Jika ingin hidup kita bahagia Ingat kita harus selalu berbuat baik Dan berbuat jujur Itu yang paling penting Bisa anak-anak? Bisa ya? Oke Jadi Sampai disini dulu Video pembelajaran kita hari ini Nah kita akan bertemu lagi di video selanjutnya Dan ingat tetap belajar di rumah Dan jaga kesehatannya Oke? See you Namo Buddhaya